Intro Pendengar pemerintah daerah berkomitmen memajukan kooperasi di Provinsi Lampung melalui program strategis pemberdayaan kooperasi yakni dengan mempermudah layanan pengesahan badan hukum kooperasi meningkatkan pelatihan bagi pengelola kooperasi dan memberi bantuan perkuatan modal bagi kooperasi dan UMKM melalui Badan Layanan Umum Daerah Kooperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau BLUD KUMKM Dijelaskan ke Rumah dan Protokol Bayana hal tersebut disampaikan kebunuh Lampung Embrido Fikardo selasa 5 April 2016 pada Rapat Anggota Tahunan atau RAT INKOP SHA di Hotel Novotel Bandar Lampung Acara dihadiri pula Deputi Pembiayaan Kementerian Kooperasi dan UKM RI Braman Setio, SEMSI, Ketua ISMI, Advisor IDB dan Ketua Dewan Pakar MES Dr. Sugiyarto MBA, Komisaris Utama PBS dan Ketua Majelis Kuro Absindo, Dr. Aris Mutfi, SESHMH kemudian dirutmanin Bangsariah, Deni Hendrawati Ketua INKOP SHA BMT, Kiai Haji Abdullah Yasid dan Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Lampung kemudian Lampung dalam sambutannya menyampaikan Indokoperasi Sariah BMT atau INKOP SHA BMT merupakan gerakan kooperasi sekunder yang didirikan oleh primer kooperasi yang kegiatan usahanya berdasarkan pola sariah INKOP SHA BMT memiliki peranan penting dan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan syariah Islam Saat ini jumlah kooperasi syariah di Provinsi Lampung sebanyak 193 unit dengan jumlah kooperasi aktif sebanyak 157 unit dan tidak aktif sebanyak 36 unit Untuk itu kooperasi harus memperkuat konsolidasi internal organisasi dengan meningkatkan partisipasi seluruh anggota serta membangun jejaring antar kooperasi dengan badan usaha lainnya terutama yang berkaitan dengan promosi produk unggulan daerah dan peningkatan akses pasar baik lokal, nasional, dan global kata Gubernur Dalam kesempatan tersebut Gubernur Lampung juga meminta kepada pengurus untuk terus-menerus mengoptimalkan kinerja organisasi manajemen dan mengoptimalkan kemampuan mengakses permodalan serta mengolah potensi-potensi lain di bidang usaha yang dapat dikembangkan Keberhasilan kooperasi yang telah dicapai selama ini harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan di waktu yang akan datang Hal ini hanya bisa diwujudkan melalui kerja keras pengurus dan adanya dukungan serta partisipasi aktif para anggotanya ujar Gubernur Pendengar sementara itu Direktur Utama Panin Bank Sariah atau BBS Denny Hindrawati menyampaikan BBS telah terus-menerus bermitra selama 6 tahun BMT adalah mitra strategis Bank Panin Sariah atau BPS BPS telah mensupport pembiayaan hingga saat ini telah mencapai 1,2 triliun untuk BMT Di tahun 2015 PIA-nya telah memperbaiki sistem dengan mengoptimalkan peran network BMT melalui jaringan seluruh BMT di Indonesia Selain itu telah dilakukan pendampingan atau pelatihan-pelatihan IT tambahnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!